Intro Oke, selamat datang di channel DK8000 Kembali bersama Surya disini Yes, jadi Hari ini saya akan membawakan sebuah video Mengenai perawatan motor ya Perawatan yang simple aja dulu Sesuai judulnya di depan 3 part motor Yang jangan pernah kena silikon Karena Ya, urusannya ke safety ya Selain ke safety juga ke tampilan Oke, part-part apa saja itu? Nah, sebelum masuk jangan lupa di subscribe dulu channel DK8000 Dan aktifkan lonceng notifikasinya Kalau sudah mari kita masuk ke video utama Selamat menonton Kalau kalian mencuci motor ke tempat pencucian motor Silikon itu adalah sebuah produk Yang pasti diaplikasikan ke motor kita Misalnya cuci motor yang harganya sekitar Rp10.000-Rp15.000 Itu pasti silikon Satu silikon untuk semua part Ya, mulai dari ban, bodi, jok, semuanya Ya, sekarang 3 part yang jangan pernah kena silikon Oke, part pertama Apalagi kalau bukan yang namanya ban Ya, ban ini adalah sektor paling vital di motor kita Ya, karena dia menghubungkan antara motor dengan jalan Ya, silikon itu dia biasanya terbuat dari Oil base ya, berbahan dasar oil, minyak Sehingga jika menempel di part motor kita Dia akan licin part motor kita Apalagi ban ya Apalagi kawan-kawan yang suka cornering Nah, itu bahaya banget Terus, beli, kalau misalkan sudah kadung kena silikon Gimana cara yang ngilanginnya? Gampang Tinggal kawan-kawan kalau sampai di rumah Tinggal ambil saja sabun cuci piring ya, biasanya ya Nah, itu tinggal kalau di sebuah kopok, sebuah tempat gitu Ambil sikat Celup, dicampur air sedikit, lalu gosok itu bannya Lalu keringin Tenang, silikon harusnya hilang Ya, jadi sudah safe lagi dipakai jalan Terus, gimana caranya dong? Biar kelihatan bannya itu bersih Tanpa kena silikon Nah, ini dia tipsnya Kawan-kawan ambil saja kanebo Yang kanebo sudah mulai rusak itu ya Basahin Terus, dilap saja itu bannya itu Lap biasa saja pakai air Gak usah pakai apa-apa Nah, itu saja sudah kelihatan bersih kok bannya Gak usah dikasih campuran apa-apa lagi Oke, sip Itu untuk part yang pertama Part kedua Tempat kita duduk Apalagi kegubungan jok Belum beli, apa hubungannya jok ini sama si safety? Atau tampilan? Oke, dari sisi tampilan mungkin dia keren Jadinya keren ya Karena dia akan jadinya celing gitu kan Terus jadinya bersih gitu Tapi justru di sana Tingkat safety-nya malah berkurang Kenapa? Seperti yang saya bilang tadi Silikon itu adalah berbahan dasar oil-based Ya, berbahan dasar itu minyak Jadi kalau si jok diolesin sama si silikon Otomatis joknya jadi licin ya Kok udah licin? Ya, gak ada keprosot terus Jadi kalau duduk naik motor itu gini jadinya Sret Kalau anda jomblo atau mungkin baru saja pacaran Mau modus itu cocok Ini cewek anda di belakang Gak usah di rem depan Dia akan maju dengan sendirinya Dia akan nabrak kawan-kawan terus Ceduk, ceduk, ceduk gitu kan Nah, tapi masalahnya Kawan yang di depan yang rider-nya ini Itu akan kedorong terus begini Gimana bisa nikmatin belakang? Kok dia kedorong terus? Ya kan? Itu dia Jadi kita bukan fokusnya mau riding Malah fokusnya untuk ngatur si Maaf ya Si pantat kita ini Jadi kalian merosot terus Karena seking licinnya si jok itu Itu dia Cara yang ngilanginnya gimana? Sama kayak ban tadi Gimana caranya beli? Sudah dimundurin lagi dikit tadi Kan udah tadi saya bahas Nah itu ya Tinggal gitu caranya Part ketiga Ini enam nih Part ketiga Body motor Kalau body motornya warnanya doff Kena silikon Ambiar doffnya Jadi dia akan langsung Tiba-tiba dia langsung kayak berminyak Jadi langsung celing kayak gitu Fatal error Kalau bodinya bahannya glossy Ya jadi celing lagi sih Cuma problemnya adalah Begitu kan-kan colek motornya Set itu debu masih nempel Kenapa? Balik lagi Karena bahan dasar silikon itu adalah oil base Ya bahan dasarnya minyak Jadi minyak itu akan membuat Debu itu akan menempel Lebih cepat dan lebih lama Jadi kalau oles gini ya minyak semua Itu dia masalahnya Terus apa hubungannya ketampilan? Nah ini dia Kalau silikon dipergunakan Secara terus menerus Dalam jangka waktu lama Ya Body motor kawan-kawan akan kusam Itu problemnya Ya kalau cuma mau beli motor Setahun dua tahun sih Gak apa-apa ya Tapi kalau misalkan Kawan-kawan suka motor Mau bakal ngerawat Motornya lama Kasian Jangan pakai silikon Di body motor kawan-kawan Terus gimana dong caranya Biar kelihatannya celing Gampang Tinggal beli aja wax Ya wax kan banyak tuh Oh wax kan banyak tuh Ada di toko-toko perawatan motor Nah tinggal beli itu aja Tinggal sesuaikan dengan budget yang ada Udah Tapi kalau motor set doff gimana? Ada waxnya nggak? Ada Doff Warna doff itu ada waxnya juga Jadi Tadi doffnya itu Jadi kesannya lebih ngedoff lagi Jadi ya Gitu ya Itu dia Video sederhana dulu Untuk perawatan Motor Ya Kalau kawan-kawan punya pertanyaan Seputar perawatan motor Terutama untuk Perawatan dalam hal tampilan ya Ya Mungkin kawan-kawan bisa Tulis di kolom Di bawah Di kolom komentar di bawah Beli tolong bikinin video ini dong Beli tolong bikinin video ini dong Sebisa mungkin saya akan buatkan Tentu saya akan konsultasi dulu Sama kawan-kawannya Ada di Redcar atau detailing Oke Saya rasa demikian saja dulu Video singkat Tips and trick Mengenai perawatan motor Ini seri pertama ya Nanti kita Muncul lagi Dengan tips and trick Selanjutnya Untuk perawatan motor Terima kasih sudah menonton Video pendek ini Kita ketemu lagi nanti Di video-video yang datang Terima kasih Have a nice day Bye-bye Motornya Yamaha Bajunya Honda Terima kasih